Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subahu lukhair ayuhal talaba Kayfahalukum Selamat pagi adik-adikku semua Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Dan senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT Adik-adikku sekalian Insya Allah pada kesempatan kali ini Kita sama-sama akan mempelajari Pelajaran ke sebelas Yaitu tentang zikir dan doa setelah sholat Mungkin ini adalah hal yang sangat familiar Dalam kehidupan kita sehari-hari Yang mana setiap kita di sekolah Setiap melaksanakan sholat zuhur Kita sama-sama membaca zikir dan doa bersama-sama Tapi baiknya Insya Allah kita akan kembali menyempurnakan Bacaan zikir dan doa kita Pada kesempatan kali ini Baik yang pertama kita perlu mengetahui dulu Apa sih itu zikir? Zikir itu bermakna mengingat atau ingat Jadi ketika kita mendapatkan sebuah kata Zikrullah Artinya kita berusaha untuk mengingat Memperbanyak zikir kepada Allah Tapi disini saya mencoba untuk memperbaiki Barangkali ada bacaan kita yang belum sempurna Kita sama-sama berusaha untuk menyempurnakannya Baik yang pertama adalah kita membaca istighfar sebanyak tiga kali Astagfirullahaladzim Yang ketiga adalah hendaknya kita membaca tasbih atau ucapan atau lafal Subhanallah sebanyak tiga puluh tiga kali Subhanallah, subhanallah, subhanallah dan seterusnya sebanyak tiga puluh tiga kali Dan kita selanjutnya membaca tahmid pula sebanyak tiga puluh tiga kali Apa lafalnya adalah? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah dan seterusnya Dan yang ketiga adalah kita membaca takdir sebanyak tiga puluh tiga kali Lafalnya sudah sangat familiar di tengah kita adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Dan yang selanjutnya adalah kita hendaknya membaca tahlil Lafalnya adalah sebagai berikut La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadhir Baik, ada adikus kalian? Kemudian tadi kita sudah mengetahui cara berzikir setelah sholat Dan kita berusaha untuk memperbaiki bacaannya bila ada yang belum sempurna membacanya Kemudian selanjutnya adalah kita berusaha untuk mengenal doa setelah sholat Apa saja itu doa setelah sholat? Allah subhanahu wa ta'ala sendiri berfirman kepada kita Untuk memperbanyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di antara doa tersebut adalah Pertama Ini adalah doa anak kepada orang tuanya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dirinya dan kedua orang tuanya Kemudian yang kedua adalah Yang kedua adalah Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah senantiasa memudahkan lisannya Dalam mengucapkan segala suatu hal yang baik Dan memudahkannya dalam segala urusan dan melapangkan hatinya seluas-luasnya Kemudian yang ketiga adalah contoh doa Doa ini adalah doa mohon perlindungan kepada Allah Agar kita dijauhkan dari segala macam kemalasan Hutang piutang Kemudian kita dijauhkan dari sifat pengecut dan juga kikir atau pelit Kemudian contoh doa yang keempat adalah Doa agar kita Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berikut juga umat muslim dan muslimat di seluruh dunia Baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup Contoh doanya adalah Sedangkan contoh doa yang kelima adalah Yaitu doa memohon kepada Allah kebahagiaan di dunia dan di akhirat Dan memohon perlindungan kepada Allah agar kita dijauhkan dari azab di neraka Kemudian adik-adikku semua Doa yang ke enam adalah Sebuah doa penutup Yang mana setiap kali kita selesai berdoa Mari kita tutup dengan doa ini Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Maha suci Tuhanmu Tuhan yang maha mulia dari apa-apa yang mereka sifatkan Wassalamun alal mursalin Semoga keselamatan tertuju bagi para rasul-rasul Allah Walhamdulillahi rabbil alamin Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Jadi adik-adikku semua Tadi adalah contoh-contoh doa Yang mana sering kita panjatkan dalam setiap kali kita berdoa dan berzikir kepada Allah SWT Kemudian disini kita akan singkat membahas tentang tata cara berzikir kepada Allah Di antaranya adalah Hendaklah kita berniat dengan ikhlas Hanya mengharap ridha Allah Kemudian sebaiknya Bila tidak dalam keadaan terpaksa Kita menghadap Qiblat Kemudian yang keenam Hendaklah kita merendahkan diri kita Dan suara kita menggunakan suara yang lembut Yang keempat adalah kita tidak berlebih-lebihan Dan yang kelima Dalam keadaan berudu atau suci Begitupun yang sama dengan tata cara berdoa Kurang lebih sama Kita mengharap ridha Allah Ikhlas karana Allah Dan yakin penuh harap Bahwa Allah akan mengabulkan semua doa-doa kita Demikian adik-adik semuanya Semoga bisa dipahami Dan bermanfaat untuk kehidupan kita dan ibadah kita sehari-hari Dalam berzikir dan berdoa kepada Allah Demikian Marilah kita akhir dengan mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh